Selamat sore Biasanya saya membaca di mimbar sabda Tapi karena memang pandemi Biar micnya hanya satu Biar lebih aman katanya Meskipun sebenarnya sudah aman diantara kita Tetapi tetap harus mengikuti protokol yang ada Setuju ya? Yang penting suaranya jelas terdengar Oke baik terima kasih Bapak Ibu, Saudari, Saudara-saudara terkasih Dua hal saya ingin sampaikan berkenaan dengan bacaan-bacaan hari ini Bacaan pertama dan bacaan kedua yang saya ambil Yang pertama Bagaimana bacaan pertama Janji Hana ditepati Ketika ia mau menyerahkan Samuel Yang berasal ataupun yang berarti diminta dari Tuhan Ia berjanji Bahwa anak yang diberikan Tuhan kepadanya Akan diserahkan kembali kepadanya Tuhan yang memberikan Tuhan juga yang akan mengambilnya Yang akan memakainya Mungkin yang kita bisa renungkan Apa yang telah kita janjikan pada Allah Itu akan terjadi Entah kenapa Entah saya berjanji untuk ini Dan akhirnya saya memberikan Meskipun rasanya kita kehilangan Tapi itu yang dipersembahkan Allah Kepada kita semua Oh anak saya diambil untuk menjadi imam Oh anak saya diambil untuk menjadi Seorang polisi yang harus berjuang, bekerja Oh anak saya diambil menjadi dokter yang harus bekerja Di daerah bahkan juga para tenaga kesehatan Dua tahun ini akhirnya dipanggil Tuhan Karena ia harus bekerja Dan banyak lagi kisah-kisah Seseorang yang akan memberikan Apa yang telah dijanjikannya Dua tahun pandemi ini Dan masih sekarang juga berlangsung Masih harus berjaga Waspada Dengan prokes yang malah makin ketat Saya ingin menyampaikan bagaimana janji kita kepada Allah Apapun Mau kita nungkan pada hari Keluarga kudus ini Kenapa? Anak yang diberikan Tuhan hanya Titipan Tuhan kepada kita Dan ketika ia Diambil oleh orang lain Oleh suaminya Oleh pekerjaannya Oleh tugasnya Sebagai orang tua harus siap Meninggalkan kita Amin Seorang laki-laki yang meninggalkan ayah dan ibunya Dan akan bersatu dengan istrinya Dan ia Tidak lagi dua Melainkan satu daging Juga seorang wanita Akan diambil Dari tengah-tengah keluarganya Dan orang tua Tidak lagi Campur tangan Ini itu Harus begini Harus begitu Masang tempat tidurnya Rumahnya Popoknya Semuanya akhirnya Melayani suami Begini-begitu Bikin tehnya Wow Lama-lama anak-anak kita Zaman sekarang Apalagi Sudah tidak bisa Melayani suaminya lagi Kenapa? Ibu mertuanya lebih kuat Sampai akhirnya Mantunya tidak tahan Dan itulah yang sering terjadi Semoga Kita pun mau memberikan Yang sudah kita percayakan Kepada suaminya Kepada orang lain Kepada perintahnya Pemerintahannya Pekerjaannya Tugas pelayanannya Mari Saya pun demikian Saya bersyukur Mempunyai orang tua Dan akhirnya Menyerahkan saya Kepada kuskupan Dan untuk Pekerjaan Pelayanan Dimanapun Saya ditugaskan Bapak Ibu Saudari Sudah untuk kasih Ini poin yang Pertama Bagaimana Seorang Hana Akhirnya menepati Jan Jinnya Poin yang kedua Kisah keluarga kudus Yang sangat Luar biasa Kisahnya ketika Maria Yosef Dan Tuhan Yesus Setiap Tahun Ada perayaan Pascah Dan harus datang Ke Yerusalem Yesus sudah umur 12 tahun Yang menarik Karena begitu banyak Kerombongan berjalan kaki Disangkanya setelah Perayaan itu selesai Maria Dan Yosef Menyangka Yesus ikut Iring-iringan Sanak saudaranya Berjalan pulang Tapi ternyata Yesus tidak ada Bersama dengan mereka Poin Yang kedua ini Saya bagi Ada tiga Inspirasi Seorang Maria Dan Yosef Punya tanggung Jawab Untuk mencari Anaknya yang hilang Dia peduli Dia sungguh-sungguh Dan akhirnya Dia mencari Harus tiga hari Baru menemukan Dan dia kembali lagi Ketika melihat Kok tidak ada di rombongan Panik memang Tapi Maria Tidak panik Seperti ibu-ibu zaman sekarang Waduh dimana anak Harus ini Harus itu Maria tetap tenang Tapi dengan Mencari Tidak berdiam diri Tidak mengandalkan Orang lain Tidak hanya telpon Sudah serahkan saja Bapak ibu Yosef memang Tidak diperintahkan Tapi saya yakin Yosef pun Pasti akan mencari Anaknya Yang dipercayakan Tuhan kepada mereka Ini Inspirasi yang pertama Yang kedua Yang menarik Yesus tenang-tenang saja Ternyata Ketika ditemukan Setelah tiga hari Maria dan Yosef Kembali ke Jerusalem Yesus ternyata Sedang bertanya Jawab Dengan alim-alim Ulama Dengan tokoh-tokoh Agama disana Dan akhirnya Pertanyaan Begitu memukau Inspirasi yang kedua Coba kita lihat Juga dari Poin keluarga kudus Keluarga ini Tidak malah Menyombongkan Lihat loh Anak gue hebat Keren Keren Bisa mengajar Bisa ini Bisa itu Beda Dengan mami papi sekarang Seringkali Meskipun tidak banyak Sangat membanggakan Anaknya Berlebihan Kadang-kadang Malah tidak Objektif Bapak ibu Sudari Sudah terkasih Yosef dan Maria Malah melihat Bagaimana Anaknya Yang luar biasa itu Memperlihatkan Kerendahan hati mereka Sebagai orang tua Yang tidak Menyombongkan Diri mereka Dengan kehebatan Anaknya Yang bisa bertukar Tanya jawab Yang luar biasa Tentang Kitab suci Malah Sebaliknya Yang ia terima Loh Kenapa Engkau mencari Aku Bukankah Aku harus Berada Di rumah Bapakku Banyak orang tua Yang kalau Diperlakukan Katakan Seperti itu Oleh anak-anaknya Ah mama Tahu apa sih Diam aja deh Apa-apa-apa lagi Biasanya kantor Ngantor Ngantor Biasanya ini Dan sebagainya Tahu apa sih Tentang Anak-anak zaman sekarang Kadang-kadang Anak-anak kita Sekarang Jamannya Seperti itu Tapi Yesus Tidak memperlihatkan Seperti itu Dan seorang Yosef Dan Maria Sungguh Ia tetap Menyimpan dalam Hatinya Seorang Maria Kenapa Tuhan Itu yang Dihadapinya Bapak ibu Saudari Sudah untuk kasih Inspirasi kedua Apa yang bisa kita renungkan Betapa banyak Anak-anak kita Yang hebat Seringkali kita Malah Mungkin Otak-otakan Membeda-bedakan Oh ini kakaknya Hebat Pintas Sekolahnya Bagus-bagus Yang ini Aduh kenapa sih Begitu Apalagi si dede Ini udah bandel Nyusain terus-menerus Ngabisin uang Blah-blah-blah Nggak bisa diatur Semakin kita ngomong Seperti itu Bapak ibu Apa yang terjadi Semakin anak kita itu Karena ucapan itu Menjadi Sebuah doa Banyak anak-anak Yang dibagakan Dikasih sekolah Dan sebagainya Sudah besar Meninggalkan Imannya Pergi Melupakan ayahnya Ibunya Seringkali juga Yang jadi batu sandungan Yang dijelek-jelekin Yang sering Ditidak diperhitungkan Malah sayang Pada Mama dan papanya Ketika sudah Makin tua Ternyata Anak ini Menyimpan Saya tua nanti Tidak akan Memperlakukan Mama saya Papa saya Yang dulu Memperlakukan saya Banyak bapak ibu Terjadi Seperti itu Maka Mari Kita jangan terlalu Membanggakan Ingat kisah Si sulung Dan si bungsu Dalam kitab suci Memang sulung itu Luar biasa Hebat Pintar Tidak nyesuaiin Pada waktu Bersama-sama dengan ayahnya Tapi ketika Di sulung itu Menyalahkan Adiknya Sombong Apa-apaan itu Anak-an Ibapak Yang telah Menghabiskan uang Malah dikasih Pesta Pora Seperti ini Baju Cincin yang bagus Aku Selama ini Anakku Setelah sekian lama Semua yang jadi milikku Dan milikmu Pakailah semua Tapi adikmu Yang hilang Bahkan mati Kini kembali Mari kita bersyukur Si kakak Gak mau peduli Seperti itu Pengampunan Maafkan Gak ada Itu tidak Berkenan Di hadapan Allah Maka Inspirasinya adalah Bagaimana Orang tua Mau tetap bersyukur Tidak membeda-bedakan A, B, C Satu, Dua, Tiga Anak-anak yang ada Yang sudah Ya sudah Sekarang Ajarkan Anak-anak kita Agar bisa mendidik Cucu-cucu Dengan objektif Dengan bijaksana Ucapan Haru jaga Semua anak-anak dari Tuhan Baik Amen Tadi Saya Misa Di Samadi Jam 1 siang Anak-anak Berkebutuhan khusus Ada yang teriak-teriak Masih Ada yang lari kesana Lari kesini Ada yang jatuh Pukul-pukul meja Masih Padahal sudah hampir 7-8 tahun Saya dulu membuat Misa Anak-anak Berkebutuhan khusus Di Jalan Malang Waktu saya tugas disana Sekarang Saya terharu tadi Yang tadinya ngomongnya Juga gak jelas Nyanyi juga Seperti itu Tiba-tiba Tek-tek-tek Jalan Bacaan pertama Anda bisa bayangkan Mereka melatihan Sungguh-sungguh Lama mungkin Bacaan pertama Dari kitab Yesaya Saya sungguh terharu Lalu yang main Keyboard Kevin namanya 8-6 tahun yang lalu Maunya main Udah Alleluia Amin Masih main terus Sampai dicabut Keyboardnya Karena gak selesai Lama-lama juga pelan Akhirnya ngerti Dan akhirnya Dia tahu Kapan akhirnya Begitu bangganya Akhirnya Anak-anak Tuhan Yang luar biasa Mereka orang tuanya Bersaksi Ternyata ada yang lebih Kurang begitu bisa Mandiri Dibandingkan anak-anak saya Disitulah akhirnya Makin banyak Makin banyak Orang tua-orang tua Yang tadinya Meninggalkan Menyempengkan Membelakangi Ataupun Membuang anaknya Sekarang Ia bangga Anaknya Yang tadi Tidak diperhitungkan Bahkan Tidak disebut Anak saya Cuman tiga Pada ada empat Di belakangnya Cacat Gak bisa omong Yang nyusahin saja Hanya daging Yang tumbuh Yang hidup Gak bisa omong Nyusahin Harus tarik sana Harus siap dijambak Harus siap ditarik Itu yang terjadi Saya bilang Anda harus Bangga Allah hadir Dalam diri Anak-anak itu Amin Saya bilang Wah mereka luar biasa Kenapa Mereka juga Berasal Dari cinta Kasih anda Jangan Mereka Di nomor Duakan Anak-anak Yang normal Malah disitulah Allah yang Maha kuasa Hadir Lepoyun yang ketiga Yesus Akhirnya Kem Bali Nasaret Bersama orang Tuanya Yesus tumbuh Menjadi dewasa Dicintai oleh Sesama Dan Allah Saya yakin Ketika Orang tua Berjuang Mau mendidik Anaknya dengan baik Dengan segala resiko Dengan segala Keterbatasan Saya bilang tadi Pada Misa BK juga Bapak Ibu sekalian Mari Kita mengandalkan Yesus Yang akan mendidik Kita juga Seperti Yesus dididik oleh Yosef Dan Maria Kita gak akan Sendirian Selalu berdoa Di dalam Mendidik Anak-anak kita Gak ada yang gak mungkin Kalau Kita bersama Dengan Tuhan Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Seperti pada Permulaan Sekarang selalu dan sepanjang Segala apat Amin Kita bangkit berdiri Kita memperbarui Iman Kepercayaan kita Aku percayakan Allah Terima kasih